Hai Mang Beben, special request aku sudah hadirkan Selin disini untuk kamu Hai Mang Beben, nah buat semua pemirsa nih aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV TV Reborn, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, thank you Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel YouTube yang paling madep se-Indonesia Raya Beben TV Reborn jadi Mas Bro ya ini konten khusus di channel anjing terbesar se-Indonesia ya ternyata ada juga anjing yang ukurannya termininya jadi di Jambi Super Bowl itu ada yang super gede ada juga yang super mini jadi kita bakalan review ini anjing-anjing hias yang ukurannya mini dari Jambi Super Bowl jangan kemana-mana tetap cekidot like comment share sama di subrek kalau ada iklan jangan di skip oke ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya balik lagi sama Om Andre owner dari Jambi Super Bowl ya jangan lupa juga buat di follow Instagram Tik Tok Facebooknya dari Jambi Super Bowl semuanya namanya sama ya Nah Om nih Mang Beben mau nanya ya selain daripada anjing yang ukurannya gede-gede Mang Beben juga lihat ada anjing yang ukurannya mini itu jenisnya apa Om ciwawa Om memang sengaja ngeberi ciwawa piaraan dirumah piaraan dirumah piaraan dirumah piaraan dirumah kebetulan ada sepasang jadi sekalian diberi di Oh dulu induk bapaknya dari mana Om induk bapaknya dari Bali dari Bali Oke Mas Bro kita lihat ya di sini ya dulu Wih Mas Bro nah ya buat yang belum tahu ciwawa ciwawa T ini nih ini warnanya jatuhnya warna apa Om? red tan wih ini si jodoh ya Om ya? si jodoh ini si jodoh Mas Bro udah lahiran udah lahiran juga? oh itu anaknya tuh warnanya red tan juga sama ada yang agak putihnya ya om ada bedanya nggak miara anjing yang ukurannya gede dengan yang ukurannya kecil ya selain daripada ukuran kalau makannya sih sama aja dikasih disini dikasih ayam ayam juga iya tapi kan ini ukurannya kecil nggak dipotong-potong dulu tetep mentah tetep mentah sama tulang juga kan ini sama tulang nggak daging doang ya oh di filet oh di filet tapi kalau dada daging lunaknya kasih tulang lunaknya kenapa Om? kenapa miara dan kenapa di breeding? di breeding takut takut punah oh takut punah kasian juga ya kalau nggak dikawinnya kasian ya kalau punah beli lagi kalau di breeding kan ada penerus tuh mas bro ya ini tuh namanya eh jenis anjingnya cihuahua warnanya red tan ya bon jadi red tan itu perpaduan dari coklat warna tan sama warna putih ya tuh om kalau segede gini ukurannya standar yang ukurannya cihuahua agak gede apa yang mini? ini udah kecil sih mini ya apalagi yang betinanya kecil banget iya ini kecil banget ini betinanya kecil banget ini kalau sekali lahiran berapa ekor Om? kemarin lahir lima lima sisa satu sisa satu sisa satu yang lain udah dipesen oh ini berarti yang ini yang tiga ini? sisa yang belang sapi oh yang belang sapinya ya tuh tuh kita lihat mas bro lucu dia sendiri yang keluar belang sapi yang lain nggak ada om jangan bilang ini dikip lagi om kasian enggak bapaknya masih ada jadi ini yang sisa ini mau dijual mau dijual kok ini mukanya agak-agak mirip Kang Gehu ya ini jangan-jangan Kang Gehu juga ikut mencampuri ini ada kontribusi ada sedikit kontribusi ini jenis kelaminnya apa om? jantan ya? jantan 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 kalau cihuahua om di harga berapa om keluarin? yang ginian 12 12 12 juta? iya anjing segini gini om? iya harganya 12 juta? iya kok mahal? mahal yang bikin mahal apa? dari anjing cihuahua ya om ya? yang bisa mempengaruhi harga itu apa? kalau cihuahua susah lebih kecil saiznya terus kan dia kebukannya perlu disesar kalau normal nggak keluar kalau normal nggak keluar kepalanya terlalu gede terus Bang Beben tuh pernah dengar katanya kalau untuk anjing ukuran cihuahua itu ada yang jenisnya tuh tikap gitu iya tikap semakin kecil itu semakin mahal iya kalau pas kecil mah memang kalau pas kecil memang kelihatan kecil sekali bisa dimasukin ke saku iya itu kan ngetrennya tadi idogloper mah tikap tikap katanya apalagi baru umur sebulan memang masih kecil banget masukin ke kelas pun masih bisa masih bisa tikap dan itu semakin kecil katanya semakin mahal ya iya semakin kecil semakin mahal wih ini mas bro ya terus kalau rawatnya kan juga nggak gampang cihuahua yang bikin susah apa om? kadang kalau pas untuknya nggak ada asli kan kita harus nyusun sendiri kadang suka kesedak oh ukuran anjingnya kecil moncongnya kecil gitu ya iya dautnya juga pakai yang ukuran paling kecil dautnya juga khusus tuh mas bro ya oh ini nih lihat lucu nih paling kecil iya ini paling kecil ini ini jantan betina sih? jantan oh jantan ini jantan paling kecil jantan ini warnanya cakep nih beda dikit sama yang putih size nya tuh mas bro ya ini udah ada yang booking yang ini om? itu mungkin mau disimpen alah simpen lagi yah tuh jadi buat yang nonton ini katanya yang ini mah nggak dijual ya udah mau disimpen kalau yang itu yang jantan itu blank dijual harga 12 juta kalau yang ini om? itu diambil koneo oh diambil koneo koneo ya koneo ya kenapa nggak main pitbull ya mainnya yang kecil-kecil uh nggak main nggak main koneo nggak main udah gede udah jadi nggak main yang kecil hahaha yang gede lagi jadi yang kecil jadi yang available itu mas bro ya yang masih tersedia yang itu tuh putih yang putih jadi kalau ada yang minat gaskin aja ya dari jambi ini dari jambi ciwahuah istimewa nih oh ini jantannya kok ini iluknya nih ini iluknya tentunya kepalanya cakep om kalau ciwahuah yang bikin cakepnya itu apa om? kepalanya kepalanya harus gimana? harus kayak gitu? ya apple head terus gede kan apple head gede oh jadi kalau yang disebut apple head tuh yang kayak gini oh jadi ada moncongnya gitu ya kayak kalau di pitbull kayak apa ya kayak stopernya tinggi banget gitu loh stopernya gitu ya terus kayak kebelah gitu kan ini jantannya mas bro ini jantan cakep sih cakep ini jantannya ini belum dikawinin lagi om? mau dilewatin oh nggak dikawinin dulu nggak dikawinin dulu soalnya udah lahiran ini wih ntar tahun-tahun depan lah mungkin baru dikawinin lagi tahun depan baru dikawinin lagi di buli om jambi superbull nggak ada rencana gitu bikin sesuatu yang gede lagi kan kalau dari kelas pitbull atau bully xsl kan jambi superbull udah berhasil tuh ya kan setau mang bbn keluarga anjing yang akhirnya bull 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 itu kan selain dari bully terus pitbull ada juga bull terrier gitu enggak minat gitu bikin bull terrier xsl ntar menunggu bahannya dari bbn wah saya mah tuh bukan impor-impor om om mah bisa yang impor langsung dari mana gitu bikin sesuatu yang bull terrier xsl belum ada tuh om sejauh ini pemegang rekor untuk kelas bull terrier ada sih di bandung yang impor itu paling gede paling gede itu si inwin tuh beratnya itu mungkin ada sekitar kita nyampe di lima puluh lah empat lima lima puluh tuh si inwin nah ini makanya siapa tuh aja om Andre berminat gitu bikin bull terrier yang impor-impor tuh di luar negeri lagi model musim itu bull terrier model konsep kepalanya kayak banana head kayak bull terrier tapi badannya kayak kayak mastiff mereka namanya presa mayu presa mayu moloster mayu oh nah itu pernah pernah saya pernah pernah lihat pernah lihat tapi itu masih konsep dok itu bukannya ini bendok kan ya bendok kalau dia bilangnya mayu mayu jadi masih konsep dok juga kepalanya bull terrier tapi badannya tinggi badannya kayak presa canario presa canario kayak kenkursu kayak mastiff gitu cuman kepalanya kayak apa ya kayak banan head gitu gitu ha kayak keren itu ini sekalinya kepikiran ada ide bukannya main bull terrier malah main presa mayu jadi keren pongan pong jangan lupa mas bro ya buat di follow-follow semua instagram tiktok dan juga facebook dari jambi superbull makasih banyak om Andre udah mengizinkan Bang Beben buat mampir di barang persilaturahmi terus nanti juga kita tunggu update-an papisnya jambi superbull di kandangnya Genji Glory channel Jakarta ko Franky ya oke haturnuhun mas eh haturnuhun terimakasih ko Andre thank you thank you